Oke, gak tau ya, kemarin kita gak ngeliat grup sebelah soalnya, jadi kita gak tau badang itu digunakan atau gak sama Malaysia sebelumnya, tapi menurut pik-pikan, menutup ini Indonesia dan juga Malaysia. Karnet, menutup ini Indonesia dan juga Malaysia, aduh aku kayaknya milih Indonesia. Kesel gak sih? Kesel banget sih. Oke, 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 tapi memang kalau kita lihat secara ini juga dia meng-counter beberapa hero dari Malaysia juga ya, seperti Harit di-counter dengan Esmeralda dan dari Izla juga disini. Dia memiliki CC yang cukup bagus juga. Oke, 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 to be honest ya, to be honest kalau misalkan ngomongin soal draftnya, kalau di bawah super-duper late game, mungkin lebih karah Malaysia, mungkin. Oke, karena dia punya marksman. Yes, bener banget, dan juga punya range kan. Link juga semakin late game dia semakin sakit banget, tapi ya tipisnya itu loh. Oke. Masalah dia darahnya tidak, dan juga gak bisa escape dengan mudah seperti Cloud. Oke, tapi kita bakal langsung gila-gila in-game-nya aja, kita bakal melihat apakah ini bakal dibiarkan late game sama Indonesia atau justru disini bahkan langsung di-end cepat juga sama Indonesia gitu kan. Yes, bener banget, dan sudah di arah mid lane, Rituan bersama seorang putra yang memakai grog, sedangkan Julianto, oh menghalangi ya, ini maksudnya yang aku bilang. Berarti lebih menghalangi di arah off lane-nya, bukan untuk membersihkan di arah safe lane dan langsung rival ke arah atas. Oke, tapi by the way buat teman-teman yang di rumah yang belum tahu, mungkin kita mesti menjelaskan bahwa Julianto ini adalah biasa kita kenal juga. Aura ya? Aura. Eko Ju. Belum? Dan Rituan ini? Wan. Putra ini? Putra ini adalah Yurino Putra. Alias Danki. Atau Danki yang kita kenal biasanya tidak memakai baju ya. Betul. Terus juga ada Firdaus yakni? Firdaus yaitu Tegu Saiko, yang kita tahu juga bucin sekali ya akhir-akhir ini. Betul, dan juga Gusian ya, yang udah kita tahu juga lah ya. Iya, siapa yang nyebutin gak enak. Oke lah, back to the game teman-teman. Kita lihat di atas, Julianto sudah mengharas cukup banyak HP-nya dari seorang Cloud ya. Walaupun sudah di Art of Tivery juga, movement speednya menjadi low. Dan bahkan di arah bottom lane, first blood didapatkan oleh suara Selena. Dan bahkan kita lihat juga Julianto mencoba untuk mendapatkan satu lagi di arah atas. Tapi masih ada Putra juga mencoba untuk meng-cover. Julianto masih cukup tebal dengan pasif ya, Rituan Falling Starboon. Dan bakal langsung diajar. Masih ada revitalize, masih ada spell kemenangan dan masih survive kayaknya di sana. Oke, walaupun benar-benar sekarat banget dari Julianto dan Putra kali ini. Tapi Rituan masih mencoba bertahan dengan halawan empat. Tapi di sisi bawah kita melihat Firdaus dan Cegu Gustian. Langsung mencoba mengambil objektif dan bakal diselesaikan dengan sangat cepat. Sisi bawah berhasil diambil. Wow, di bawah menit dua bersama seorang Ling juga juga Selena. Oke, lagi move lagi ke arah tengah kali ini Gustian. Dengan sangat cepat rotasinya Ling, walaupun kehilangan banyak banget energinya ya. Untuk lompat dari tembok satu ke tembok lainnya. Betul. Tapi mereka ingin mendapatkan objektif karakter tol. Sehingga sekarang lihat movement mereka langsung ke arah atas. Dan bahkan Abdullah harus membuka zaman force-nya kali ini. Benar banget. Untuk lebih nge-secure dirinya. Agar gak keculik karena dia juga butuh. Untuk farming lebih banyak lagi tertinggal satu level di bawah Rituan dan juga Gustian ya. Betul-betul sudah level lima kedua player di Indonesia ini. Betul sekali. Bahkan mereka hampir mencapai level enam. Dan Turtle kali ini sudah di-save sama tim Indonesia. Turtle pertama di-secure dengan cukup aman. Tapi Selena di sisi atas akan berhasil ter-pick off oleh cowik di sebelah atas. Oke, dan bakal langsung dibuka zaman force-nya. Tapi ada Sundalan Mod dari Yurino Putra. Masih bisa bling ternyata dan tampaknya grognya harus tumbang kali ini. Rituan. Masih ada Avatar of Guardian, masih ada Purify juga mulai datang di Banto. Ada Sora Gustian juga. Tempest of Blast dikeluarkan. Dan bakal langsung menembakkan satu. Masih ada on juga. Dari seorang grog. Eh bukan, dari seorang getut kacanya. Masih bisa survive ternyata. Oh my God. Oke, tapi cukup menegangkan kali ini antara Indonesia dan juga Malaysia kali ini. Jangan lupa untuk memberikan support kalian untuk pemain-pemain Indonesia teman-teman. Dua-dua di menit ketiga kali ini cukup panas. Walaupun Indonesia lebih mengungguli seribu network pada menit kali ini. Itu Vela kalau Tempest of Blades saya kena tiga aja ya. Tidak itu farming enak gitu ya. Betul banget. Gustian dan aduh sayang sekali tampaknya di arah top lane. Langsung ada 2F Dragon juga mengarah seorang Gustian dan harus tertumbang 2 melawan 1. Yes. Dan disini kalau kita lihat Indonesia sebenarnya dari Putra sendiri sebenarnya gak akan takut. Oh tapi ada arrow kena kali ini. Masuk arah Abdullah tapi tidak ada follow up damage juga karena teman-teman juga masih di tempat lain. Masih belum bisa dapetin ke arah apapun. Oke, saya lakukan support dari seorang Firdaus mencoba untuk menaruh trapnya agar ada vision tambahan untuk Indonesia. Dan bahkan Putra juga mencoba untuk membuka visionnya di arah turtle ya. Sekitar 20 detik lagi mungkin. Sudah mulai setup juga dari tim Malaysia tidak ingin kehilangan objektif turtle-nya. Betul sekali dan kali ini kalau kita lihat dari Gustian atau Link kali ini masih mencoba mencari satu item mungkin ya. Sebelum bisa ngasih damage yang jauh lebih besar. Karena dia bener-bener butuh instani dengan Tempest of Glacier. Tapi kita lihat sih di zaman Force. Yes, masih bisa dihindari tampaknya. Belum terjadi teamfight dan bahkan ada Polistar Moon. Mengarah seorang Abdullah masih bisa kabur juga. Belum ada wallchat dikeluarkan dari seorang Putra. Dan bahkan lebih mengamankan roto plane-nya. Uh, nyaris saja lele-lele lucu. Dari seorang Firdausi Bucin dari Indonesia gak berhasil mengenai sasarannya. Betul sekali tapi disini objektif disisi atas. Seperti yang akan diambil dengan sangat cepat. Dan bakal bergerak langsung ke arah turtle kali ini. Tanpa ada gangguan seharusnya karena memang teman-teman dari tim Malaysia kali ini masih berada disisi lain dari map. Sedangkan disini Rituan berhasil nge-secure tapi disisi bawah Julianto. Tiga orang di arah bawah Samar Force dikeluarkan Dwarf Dragon masih ada Flicker juga. Dan bahkan masih bisa kabur dengan menggunakan final T-Zone-nya. Lihat ada Putra. Ada Panas Mara juga dari Firdaus mencoba untuk bahara. Setiap juga disana ada Rituan. Dari belakang out of nowhere. Falling Star mundur langsung menembakkan seorang Harith. Tapi disisi atas Gustian juga bertemu dengan Gatot Kaca. Sebenarnya hampir berhasil mendapatkan Gatot Kaca. Tapi Gatot Kacanya juga tadi berhasil mundur sedikit ya. Oh benar sekali. Tuh benar-benar kayak backup-nya dan bahkan dari Julianto-nya juga gak mati gitu. Betul karena tadi dia sempat masih ngelakuin penalty zone satu kali dulu sebelum dia bisa mundur gitu loh. Dan orang juga pada takut itu dekat ke arah Turet dari tim Indonesia. Dan mereka gak ingin ada backup dengan cepat. Tanpa mereka sadari bahkan backup-nya udah nyampe gitu loh. Benar sekali Vela dan mereka berdikuarkan belum ditendang sama Chow-nya. Dan bahkan langsung wildcard tapi ternyata diamankan oleh Harith. Masih ada retribution harusnya. Yap. Nurola. Lelelele manisnya dari Firdaus. Hampir mengenai on dan juga Nutella. Tapi kali ini masih bisa mundur. Nutella? Apakah saya salah baca? Mohon maaf. Oke. Nurola. Nurola. Oh Nurola. Kamu lapar ya? Gak apa-apa. It's okay. Emang jam-jam lapar segini ya. Jadi setih. Tapi kita lihat sini udah Indonesia sudah men-secure tiga Turet untuk Indonesia-nya sendiri. Setelah kan Malaysia. Kali ini masih belum bisa menyentuh Turet dari tim Indonesia. Senar banget. Oh Dua F-Dragon lagi-lagi mengarah ke seorang Eko Julianto. Masih mencoba untuk kabur dengan jalan kakinya. Kuali Sarmun hanya mengenai show-nya. Lasada Walchard juga. Samar Pors dikeluarkan. Dan bahkan ada Gustian mencoba untuk lompat ke dalam sana. Tempos of Blades. Tidak mengenai siapa-siapa sayangnya. Tapi lihat. Ternyata masih ada Ritual juga. Apatah Rufgardia. Tidak mengenai siapa-siapa. Gustian. Masih nemblak dari tembok dan memilih untuk kabur. Belum ada yang kena lele-nya. Dan bahkan hanya satu saja. Cloud-nya yang harus tumbang dari tim Malaysia. Ya sebenarnya Tempos of Blades yang digunakan oleh Gustian di situ. Hanya untuk keluar dari warnanya. Nah kalau memang posisinya benar-benar udah bahaya banget. Jangan sampai Gustian yang memang sepertinya dibilang sama Cornet. Terlalu tipis HP bar-nya bisa di-pick off gitu loh. Itu bakal kerukian yang sangat besar. Apalagi mereka tidak memiliki mouse man. Makanya Gustian ini harus benar-benar jaga jaraknya. Benar-benar harus menjaga jaraknya dengan sangat baik juga. Dan aku menunggu sih. Tempos of Blades-nya kena banyak banget hero. Dan bahkan oke. Polisar mendikuarkan sama Ritual. Dan bahkan The Wave Dragon juga mengarahkan orang ganti atau putra. Dan bakal sudah wajar juga. Oke kita sini Gustian. Tempos of Blades-nya. Tengah ada dua. Dan bakal mencoba untuk masuk lagi. Ah shit. Mencoba untuk maju. Tapi lihat Debesia berseker Fury dari Sir Agustian. Baru semua mendapatkan dua. Dan bahkan tiga dari Ritual. Polisar munahnya untuk keluar dari area Malaysia. Dan mereka akan melakukan objektif di arah tengah. Setapi Nurola pun berhasil di-shuttle oleh Julianto. Tapi Julianto bakal dikejar kali ini. Oleh seorang Apriola. Terganal elemanis dari seorang pucin. Dan bahkan Ritual. Yang berhasil mendapatkan wipe out. Terakhir untuk Indonesia. Oh my God. Dan Indonesia benar-benar bakal menyelesaikan objektif tarus-tarusan kali ini. Bakal dapetin tier 2 di arah tengah juga sepertinya. Bakal dipaksakah untuk melakukan ke arah sana. Karena memang udah ada tiga tim Malaysia yang sudah siap siaga di sebelah sana. Well tapi kita lihat sini sudah muka piece-nya dari seorang Badang. Dan mencoba untuk dikejar. Oh masih ada flicker tampaknya dari seorang Chow-nya. Masih bisa untuk survive dan kabur. Lebih menunggu ke Lord pertama kayaknya dari Indonesia. 40 detik lagi untuk ke Lord yang pertama muncul. Julianto mencoba ngepus juga di arah bawah. Ini benar-benar mereka mengandangi Malaysia-nya ya. Untuk set up ke Lord yang pertama. Dan Putra pernah mention kalau misalnya dia gak akan takut untuk Barber. Kalau tidak adanya Kaja dan juga Akai. Dan dua-duanya tidak ada di match kali ini. Jadi dia sangat-sangat berani untuk maju ke depan. Terus-terusan memberikan vision untuk teman-teman dari Indonesia. Queen's Wing baru saja diselesaikan tapi arrow-nya lagi. Tapi masih belum cukup untuk mendapatkan Chow-nya. Masih cukup tebal Abdul Qadir dan Lordnya sudah mulai muncul. Tapi lihat di arah bottom lane. Masih ada tablet of blades. Sampai tidak mau disiap siapa. Mencoba untuk maju lagi Gustian. DBC seru besar kritik oleh keluaran. Bahkan asap bubble dikeluarkan oleh seorang Esmeralda. Mencoba untuk masang trap-nya doang-trag. Tapi lihat DBC dari seorang ritual terlalu sakit. Double kill langsung didapatkan Esmeralda. Oke. Benar-benar permainan yang sangat memberikan pressure yang besar untuk Malaysia. Mereka takut untuk keluar karena memang adanya arrow dari seorang Selina. Tapi mereka juga takut dengan kehadiran Gustian yang bisa masuk dan keluar dengan sangat mudah. Apalagi Tempest of Blades yang membuat Gustian benar-benar susah banget untuk di-reach out disitu. Yes, benar sekali. Walaupun darahnya sudah sedikit sekarat. Betul. Tapi tiba-tiba dia Tempest of Blades langsung lompat lagi ke tembok. Ya, gak bisa ngapa-ngapain ya. Gak bisa ngapa-ngapain. Apalagi di sini Putra dan juga Julianto terus-terusan berada di lini paling depan. Memberikan pressure yang sangat besar untuk tim Malaysia. Sekarang mereka pun harus berdiam diri di dalam base. Walaupun kita tahu sebenarnya Hamsgit atau Badang kali ini bisa untuk nge-break armor dari Esmeralda dengan sangat cepat. Tapi mereka tidak memiliki momentum untuk melakukan hard tersebut. Benar sekali. Benar sekali. Apalagi dengan grog yang dipakai oleh Putra. Cukup mengganggu si Putra ini ya. Dan bahkan di arah top lane oke ternyata Julianto. Tapi masih ada cover lagi-lagi Putra. Save the day menyelamatkan Eko Julianto. Seperti dua sejoli sahabat yang kembali lagi bertemu dan bahkan langsung menyelamatkan dirinya. Oh my God. Bahkan Julianto bakal ikut luar lagi tanpa perlu kembali. Lihat HP barangnya hampir penuh kembali. Lord berada di sisi bawah. Tapi teman-teman dari Indonesia kali ini mencoba membagi antara tengah. Lihat tanah pucin dari sohara Teguh Firdaus. Terus lagi-lagi mengandai sohara Club. Dan bahkan dua kali mencoba untuk majukah. Zaman versi keluarkan belum maju. Dari sohara Esmeralda nya lebih milih untuk Turet. Di arah bottom lane oke. Gustian masih nongkrong di arah atas. Belum dilompatin masih menunggu untuk mengisi energinya. Sedangkan cowoknya mereka boleh dikeluarkan polisarbon. Penalti zone semuanya dikeluarkan. Tidak terkena siapa-siapa. Oh my God. Ternyata dua rusilana bahkan dikejar lagi. Di wall chart terkena racun dari seorang yang terkacanya. Dan yes Best Turet yang terbuka bebas. Indonesia. Apakah mereka bisa untuk game yang pertama dari Best of 3 series melawan Malaysia. Sedikit lagi Best Turet. Dan yes inilah dia game yang pertama diamankan oleh Indonesia. Wow wow wow. Permainan yang sangat luar biasa kali dari Indonesia. Gustian di sisi belakang. Di titik-titik terakhir itu mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim Malaysia. Abdullah Brazil di syaton. Tapi ada satu hero lagi yang harus terfokus dengan keberadaan Gustian. Sehingga dia tidak sadar kalau misalnya di sisi tengah pun inhibitornya harus dipecahkan oleh Indonesia. Permainan yang sangat bagus. Dua push lane ini Gustian sabar sekali ketika berada di sisi tebing tadi. Dan ketika langsung lompat Tempest of Blades. Dapetin satu dan indah sekali. Ya sebenarnya. Bahkan tadi penyelamatan dari seorang Dan Ki atau Putra. Putra. Itu sebenarnya decision making yang cukup berat juga sih. Kayak dia menyelamatkan seorang fighter. Yang bisa dibilang juga cukup tebal. Cukup mengganggu darahnya kujunya. Tapi ternyata berhasil gitu. Dan bahkan bisa cepat untuk pulih lagi darahnya. Seperti Vela bilang tadi. Betul. HP barnya kembali dengan sangat cepat. Dan lihat berkali-kali Rituan dari sisi samping. Sangat berani membuka dengan dia punya Falling Star Moon. Dan Gustian lagi-lagi Tempest of Blades ke sisi belakang. Nurola yang jadi target utamanya. Terima kasih.